Ada pertanyaan begini, sejak kapan kita bisa memberikan air hujan beras? Apakah bisa sejak persemayan? Nah, Bli sudah bikinkan video pendeknya, jadi sebenarnya air hujan beras bisa kita berikan bahkan pada fase yang sangat awal, bahkan sejak persemayan. Ini video, siapkan 5 siung bawang merah, bawang merahnya pastikan yang sehat ya sahabat, kemudian hancurkan atau dimemarkan, seperti itu jangan sampai terlalu hancur, dan gunakan alat manual, jangan gunakan blender ya sahabat ya, karena blender itu sifatnya panas ketika berputar, putaran RPM-nya mengakibatkan pisau blendernya panas sehingga akan membuat zat yang ada di dalam bawang ini yang kita butuhkan bisa berubah atau bisa hilang sama sekali. Jadi gunakan saja ulekan, atau mungkin bisa gunakan lesung juga, pastikan sahabat menghancurkannya tanpa harus membuang banyak air yang ada di dalam bawang ini. Setelah itu, bawang bisa dicampurkan ke dalam 1 liter air cucian beras. Ketika mencampurkannya, pastikan sambil meremas-remas sehingga semua kandungan atau cairan yang ada di dalam bawang itu bisa larut dengan air cucian beras. Nah, setelahnya masukkan lagi ke dalam 10 liter air cucian beras. Usahakan sahabat memiliki ember yang besar, kemudian aduk merata. Nah, ini pun sebenarnya sudah bisa kita gunakan langsung untuk menyiram tanaman kita sejak di persemayan. Jadi jangan heran nanti, ketika beli mengajarkan hal ini, sahabat rutin memberikannya paling tidak 5 hari sekali, atau mungkin 1 minggu sekali di masa persemayan, maka tanaman di persemayan bahkan bisa tetap tumbuh sehat tinggi besar meskipun terlambat kita pindah tanamkan. Jadi, inilah formula terbaik yang bisa sahabat berikan sejak di persemayan dengan menggunakan air cucian beras. Nah, sisanya apakah harus dihabiskan? Tidak, sahabat bisa menyimpannya karena akan terjadi proses fermentasi meskipun tanpa stater. Meskipun tanpa stater, sahabat tinggal tutup rapat, bahkan beli menggunakan karung dulu, kemudian baru beli tutup, dan pastikan jangan sampai terpapar sinar matahari langsung. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyimpan air cucian beras yang saya tampung setiap hari? Belum saya gunakan, tapi belum juga saya fermentasi. Bagaimana cara agar air cucian beras ini tidak cenderung asam? Karena air cucian beras yang kita simpan lebih dari 1 hari biasanya sudah muncul asam dan terjadi proses fermentasi secara alamnya. Bagaimana cara menyimpannya? Beli juga sudah buatkan videonya seperti ini. Nah, untuk menyimpan air cucian beras yang kita panen setiap hari agar tidak cepat melalui proses pembusukan maupun berubah menjadi asam, sahabat bisa menggunakan tip satu trik yang beli share 3 tahun yang lalu. Jadi, gunakan saja arang seperti ini. Arang bisa sahabat gunakan karena arang terbukti mampu menghambat proses fermentasi yang terjadi oleh mikroorganisme terlalut dalam air cucian beras. Jadi, masukkan pecahan arang kecil-kecil seperti ini ke dalam jirigen. Kemudian setelah itu tidak perlu banyak-banyak, sahabat secukupnya saja. Kemudian bisa sahabat tambahkan air cucian beras yang sahabat panen setiap hari. Satu minggu masih aman. Satu minggu masih aman sekali. Kalau lebih dari itu, beli sarankan sahabat untuk memfermentasi air cucian beras segera. Nah, kemudian yang paling banyak ditanyakan, ini pertanyaan ketiga. Mengenai air cucian beras yang dicampur dengan micin atau MSG. Manfaatnya luar biasa, beli. Apakah beli tidak pernah membuatnya? Atau adakah bahan lainnya yang bisa kita gunakan untuk menggantikan peran micin atau MSG ini? Ini juga sudah beli, buatkan videonya. Silahkan saksikan. Nah, sebagai pengganti MSG atau micin, tentu ada bahan organik yang bisa kita gunakan. Jangan khawatir. Yang pertama, ketika sahabat menggunakan air cucian beras, silahkan tampung air cucian berasnya. Nah, kemudian tambahkan satu bahan ini. Ini adalah pasir pantai. Nah, pasir pantai ini memiliki kandungan mineral yang tidak kalah dengan micin, sahabat. Asalkan sahabat mencarinya di tempat yang sudah beli ajarkan di video beberapa bulan yang lalu. Jadi, pastikan mencari pasir pantai itu tepat di pertemuan antara pasir dengan debur ombak seperti itu. Jadi, disinilah tempat di mana mineral-mineral penting bisa ada di dalam pasir yang kita ambil. Nah, caranya mudah sekali. Siapkan cucian berasnya, kemudian tambahkan saja satu skop dari pasir pantai ini. Aduk secara merata, kemudian diamkan selama kurang lebih 1-2 jam. Dan kemudian sahabat bisa gunakan aplikasikan langsung dan tidak kalah dengan penggunaan micin atau MSG yang dicampurkan dengan air cucian beras. Silahkan buktikan sendiri dan laporkan hasilnya kepada beli. Nah, oke. Cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!